Halo saya Jok Baba, jangan lupa pantau Lugas TV ya Jangan lupa juga subscribe, like, and comment Oke Bray, mantap Semestinya PT Krakato Steel itu BUMN memberikan contoh yang baik di daerah Cilegon ini Karena dialah yang terbesar perusahaan di Cilegon ini PT Krakato Steel ini mestinya sangat peduli terhadap rakyat Cilegon Karena hidup dia ada di kota Cilegon Nah mestinya inilah yang harus mereka itu ayumi rakyat Cilegon ini Oke sahabat Lugas TV, selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV, siang ini Jumat, tepatnya pukul 11.30 Kita mengundang narasumber ya Dimana di kota Cilegon, khususnya Banten ini lagi banyak perbincangan di publik Terkait aksi dan rencana Mungkin bukan rencana lagi, sudah dilakukan pembongkaran pagar, tembok Oleh salah satu perusahaan BUMN yang terbesar Yaitu PT Krakato Steel Dan saat ini perwakilan daripada dampak akibat daripada kegiatan daripada PT Krakato Steel Yaitu warga yang ada di sana yaitu mendirikan bangunan tentunya Dan sejauh apa ya Persoalan ini, karena saya lihat langkah-langkah dan upaya-upaya warga ini Sudah mencapai ke, mengadu ke anggota gedung parlemen kota Cilegon Tentunya juga sudah diadakan hearing beberapa kali Dan juga ke Pekor Cilegon Ataupun mungkin ada pihak-pihak yang mereka sudah melalui langkah-langkah apa Nanti kita tanya-tanya Bersama perwakilan daripada warga dampak pemagaran dari PT Krakato Steel Yang dilakukan oleh KSP Krakato Senana Property Dengan Bang John Sregar ya Iya, Yon Dahrul Sregar Bang Yon Dahrul Sregar Ya, ini mewakili aja nih Mungkin bisa dikatakan juru bicara Selamat siang, Bang Selamat siang juga, Bang Oke, Bang, kita menjawab juga nih, Bang, ya Sebelum selamat Jumat, Bang Siap, siap Bang, kita akan melihat Bahwa persoalan ini sudah muncul sebelum lebaran Ya, diduk warga juga apakah ini benar dilakukan Ternyata sudah mulai action yang kita lihat Oke, sebelumnya boleh nih Bang Abang memperkenalkan diri dan langsung menceritakan Seperti apa awal daripada kronologi Daripada pemogaran tembok PT Krakato Steel Silahkan Oke, terima kasih Nama saya Yon Dahrul Sregar Saya berdomisili Di lokasi daripada KS tersebut Tepatnya di Ramaduju Kecematannya Purwakarta Pemogaran KS ini memang panjang Mulai daripada Ciwandan sampai Ramaduju Artinya kita di sebelah timur lah dari posisi ini Pemogaran ini memang sudah dimulai Itu akhir tahun yang lalu Yaitu pemogaran di belakang Artinya pemogaran yang lama Mereka perbaiki Artinya posisi yang sama Akan tetapi Akan tetapi di tahun ini mereka posisinya Mepet kepada konkrit jalan Artinya maju Pagar ini Pagar ini Padahal Pagar yang lama itu Baru selesai Empat bulan yang lalu Nah Yang menjadi pertanyaan adalah Itu adalah beton Beton dalam arti Itu Masa usianya Itu lama Kenapa kok baru empat bulan diselesaikan Pagar ini Sudah pindah lagi Apakah mereka itu mengejar proyek Ataukah mereka Tidak bisa memplanning Dengan baik Apa rencana mereka ke depan Jadi Apakah ini Artinya Sebagai mengejar SPK Atau kontra Kalau menurut saya Seorang daripada Manager Ataupun direksi Dia harus bisa Merencanakan Kemana Kemana arah Daripada Perusahaan ini Supaya Tidak menimbulkan Pemberosan Dari segi Sisi finansial Daripada Perusahaan itu Yang kedua Adalah Dari sisi Kemanusiaannya Moralnya Terhadap Daripada Lingkungan Dalam hal ini Kita termasuk Lingkungan Dan UMKM Di sekitar Daripada PT Krakatau Stil Mestinya Mereka itu Apabila Membuat Sesuatu Proyek Harus Sosialisasi Akan tetapi Kita Inisiasilah Ini Supaya Timbul Sosialisasi Akhirnya Memang Para Manager Krakatau Stil Datang Atas Pengenangan Kita Untuk Sosialisasi Tersebut Akan tetapi Apa Yang kita Inginkan Itu Tidak Dapat Dipenuhi Oleh PT Krakatau Stil Sehingga Pemagaran Itu Akan Terus Berlanjut Kemanapun Kita Harus Berjual Artinya Mereka Kurang Memperdulikan Daripada Aspirasi Daripada Lingkungan Ataupun Masyarakat Dalam Hari ini UMKM Seperti Itulah Kira-kira Apa Namanya Koronologis Awalnya Untuk Tahapan-tahapan Yang Kita Lakukan Dalam Hal Ini Sebagai Warga Negara Yang Mematuhi Rambu-rambu Hukum Kita Sudah Menulis Artinya Korespondensi Kepada Pemerintahan Yang Terkait Dengan Hal Ini Contohnya Adalah Kita Sudah Menyurati Daripada Direktur Utama PT Krakatau Stil Adanya Berlokasi Di Jakarta Wisma Baca Juga Kita Sudah Menyurati Daripada Menteri BUMN Pak Erik Tohil Nah Akan Tetapi Hal Ini Sudah Kita Surati Itu Secara Nasional Akan Tetapi Secara Daripada Lokal Untuk Pemerintahan Cilegon Kita Sudah Soan Juga Kepada DPRD Kita Sudah Hiring Di Sana Sekarang Surat Surat Kepada Wali Kota Sudah Kita Sampaikan Minta Hiring Akan Tetapi Belum Ada Pemanggilan Pemanggilan Dalam Hal Ini Mungkin Pak Wali Kota Kurang Respon Terhadap Akar Rumput Apakah Dia Kurang Respon Apakah Dia Terlalu Sibuk Mengenai Hal Hal Lain Nanti Kalau Ada Pemilihan Umum Baru Dia Sibuk Mencari Kita Pada Saat Dibutuhkan Oleh Rakyat Pak Wali Kota Itu Kurang Tahu Atau Kurang Perduli Itulah Saat Ini Yang Kita Rasakan Oke Luar Biasa Sahabat Lugas TV Lalu Bang Yang Abang Tadi Menceritakan Ini Ada Yang Menarik Sangat Menarik Ini Bahwa Isunya Isunya Kan Kata Abang Tadi Ada Dugaan Boleh Dikatakan Tanda Kutip Pemberosan Anggaran Kalaupun Itu Dibangun Tembok Pertama Baru Belum Genap Satu Tahun Artinya Kalau Kita Ngambil Contoh Di Dalam Satu Warga Rumah Rupa Saya Bikin Pager Tentunya Saya Tidak Mau Lima Bulan Langsung Saya Ganti Lima Bulan Saya Ganti Tentunya Tentunya Itu Pemberosan Biaya Juga Di Pribadi Saya Yang Menarik Pandangan Bang Siregar Dengan Teman-teman Ini Ada Dugaan Pemberosan Uang Negara Artinya Penting Upaya-upaya Sudah dilakukan Sampai Ke Kementerian Juga Sampai Ke Dirut KS Terus Hasilnya Sampai Sesaat Ini Masih Menunggu Seperti Apa Masih Menunggu Hasil Belum Ada Jawaban Dan Tanggapan Surat-surat Yang Sudah Dilayakan Saat Ini Atas Surat-surat Tersebut Yang Paling Daripada Reaktif Disini Adalah DPR DPRD Kota Cilegon DPRD Kota Cilegon Sangat Dia Konsen Atau Dia Sangat Perduli Terhadap Apa Yang Kita Alami Saat Ini Dalam Hal Pemadaran Buktinya Kita Dipanggil Hearing Dalam Hearing Tersebut Itu Komplit Komplit Dalam Arti Dari Sisi PT Krakatau Stilnya Hadir Walaupun Itu Bukan Daripada Direktur Utamanya Akan Tetapi Ada Perwakilan Disini Boleh Saya Sebutkan Namanya Pak Sarif Terus Dari Sisi Daripada Pemerintahan Cilegon Itu Disitu Hadir Juga Yaitu PU Dalam Hal Ini Adalah Menyangkut Daripada Dua Sisi Disitu Satu Bagian Perizinan Dan PU Karena Menyangkut Daripada Legalnya Atau Sisi Hukumnya Apakah Ijinnya Sudah Ada Waktu Itu Waktu Hiling Ijinnya Belum Ada Malah Disitu Bagian Perizinan Menyarankan Semestinya PT Krakatau Stil Itu BUMN Memberikan Contoh Yang Baik Di Daerah Cilegon Ini Karena Dialah Yang Terbesar Perusahaan Di Cilegon PT Krakatau Stil Ini Mestinya Sangat Perduli Terhadap Rakyat Cilegon Karena Hidup Dia Ada Di Kota Cilegon Mestinya Inilah Yang Harus Mereka Itu Ayumi Rakyat Cilegon Ini Bukan Untuk Di Apa Namanya Di Boleh Dikatakan Tidak Perduli Gitu Jangan Dibinasakan Tapi Mestinya Dibina Apalagi Tetangganya Kalau Memang Kita Menurut Mereka Menyalahi Aturan Ya Diomongin Baik-baik Berembuk Kita Itu Orangnya Sangat Apa Namanya Ya Mendengarkanlah Pingin Dibina Gitu Nah Bukan Untuk Datang Investor Luar Dalam Hal Ini Lagi Bergejolak Ada Rencana Lote Korea Semikal Nah Itu Adalah Investor Besar Sementara Rakyatnya Itu Disingkirkan Tak Perduli Gitu Nah Disinilah Mestinya Para Pemimpin Itu Terutama Para Pengambil Keputusan Dalam hal ini Adalah Direksi Atau Direksi Utamanya Mempunyai Moral Moral Terhadap Daripada Masyarakat Karena Semua Daripada Negara Ini Atau Departemen Departemen Itu Diciptakan Dengan Begitu Banyak Mulai Dari Pusat Sampai Daerah Sampai Keputusan Diciptakan Aparat Negara Tujuannya Adalah Untuk Menciptakan Kemakmuran Rakyat Itu Tujuan Daripada Negara Ini Disitulah Oke Sahabat Lugas TV Izin Menderikan Bangunan Diduga Belum Ada Terkait Adanya Herik Itu Tercuap Ataupun Ada Informasi Bahwa Izin Menderikan Bangunan Belum Diadakan Belum Diwajibkan Oleh pihak PT Krakato Steel Tentunya Ini Menjadi Suatu Perbincangan Di publik Bayangkan Perusahaan BUMN Menderikan Suatu Kegiatan Melakukan Satu Kegiatan Diduga Tanpa Menderikan Izin Bangunan Yang itu Memang Wajib Jangankan Proyek Berbicara Perusahaan BUMN Bicara Membangun Suatu Bangunan Rumah Tentunya 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 Harus Memiliki Izin Menderikan Bangunan Oke Bang Kita lanjut Ya Masih ada Beberapa Waktu lagi Bang Ini Ada Informasi Ada Informasi Bahwa Akan Ada Aksi Ke Wali Kota Ke Kantor Wali Kota Kalau Tidak Selasa Ya Kalau Selasa Artinya Beberapa Bulan Ini Banyak Pihak Yang Simpati Terhadap Wahga Ini Dampak Daripada Pemanggaran Ini Salah Satu Prom Daulat Pelibumi Kalau Nggak Salah Saya Dan Juga Ada Beberapa LSM Juga Yang Menjadi Pertanya Saya Begini Abang Lihat Kan Banyak Ada Ratusan LSM Di Kota Celegor Yang Abang Lihat Tentang Adanya Polemik Ini Hanya Beberapa Komunitas Atau LSM Yang Begitu Simpatik Boleh Nggak Mengapresasi Teman Teman Yang Simpatik Ini Ususnya Mewakili Daripada Warga Memberikan Ucap Terima Kasih Kepada Ususnya Prom Daulat Tribula Dan Teman Teman Yang Selamat Bang Ya Dalam Hal Ini Untuk Daripada Rencana Kita Mengajukan Atau Mengucarakan Atau Menyampaikan Aspirasi Daripada Rakyat Dalam hal ini Rakyat Dalam arti Dalam hal ini Adalah Kitalah UMKM ini Dan juga Adalah Rakyat Yang Simpati Terhadap Pemagaran Ini Nah Disitu Memang Seolah-olah Pandangan Daripada Kawan-kawan Itu Ada yang Terjolib Kira-kira Nah Dengan Adanya Seperti ini Kejadian Seperti ini Mestinya Yang lebih Reaktif Adalah Pemerintahan Setempat Dalam hal ini Adalah Aparat Wali kota Dan aparat Kebawahnya Akan tetapi Yang paling reaktif Disini Malah Terbalik Malah Itu Anggota DPRnya Jadi Disinilah Mestinya Dia memerintah Artinya Itu Pemerintahan Itu Yang punya Beban itu Semestinya Pak wali kota Yang mengayomi Atau Menjembatani Daripada Permasalahan Rakyatnya Nah Inilah Disinilah Dimbul Gejolak Daripada Masyarakat Atau Semacam Daripada Emosional Yang Rasional Bukan Emosional Yang Tidak Rasional Tapi Mengutarakan Emosional Yang Sangat Rasional Untuk Rakyat Nah Disinilah Kita itu Apakah Pak wali kota Ini Memang Perduri Terhadap Rakyatnya Nah Atau Memang Dia Lebih Senang Apa Namanya Dilihat Di media Sosial 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 Begitu Nah Itulah Kira-kira Seperti itu Oke Mungkin Sahabat Lugas TV Dari tadi Melihat Ini gambar Ada di monitor Boleh nih bang Sedikit abang Jelaskan Ini kita dapat Foto nih bang Ini ada Tanda Meteran Artinya Abang Bisa Jelaskan Supaya Publik Tahu Apa Masuk Foto Ini Boleh Abang Jelaskan Jadi Ini Yang Foto Ini Memang Ini Pasti Artinya Pasti Itu Tidak Diragukan Daripada Kebenarannya Oke Karena Saya Yang Mempotonya Oke Nah Disini Saya Ambil Disitu Itu Ada 405 cm Artinya Anggaplah 4 meter Itu Diambil Dari Sisi Ujung Daripada Beton Jalan Oke Artinya Semestinya Patok Ini Adalah Batas Daripada Hak Kepemelikan KS Dan PU Nah Ini Semestinya Patok Batas Oke Patok Batas Ini Saya Tanyakan Di BPJN Badan Pengelolaan Jalan Nasional Patok Ini Katanya Di sana Di kantor Yang Waktu Saya Ketemu Di sana Di Provinsi Ini Yang Membuat Ini Katanya BPN BPN Badan Pertanahan Nasional Saat itu Ya Kalau Sekarang Apa Namanya BPN Ya Ditubah Rubah Nah BPN Kalau BPN Berarti Secara Harpiahnya Itu Adalah Batas Perbatasan Daripada Hak Daripada Pemulikan Tanah Siap Oke Pagar yang Lama Itu Adanya Di belakang Daripada Patok Ini Nah Ini ya Oke Pagar yang Lama Siap Akan Tetapi Pagar Daripada Sekarang Itu Ada Di Depan Dari Patok Ini Oke Jadi Artinya Akan Tetapi Saya Tidak Tahu Persis Mereka PU Antara PT Krakat Ustil Punya Perjanjian Atau Punya Transaksi Lain Saya Tidak Tahu Akan Tetapi Menurut Daripada Logika Daripada Orang Awam Seperti Saya Ini Kalau Ini Suatu Patok Batas Ya Jangan Melewati Wilayah Nah Itu Menurutku Takkan Tetapi Ini Ada Ada Perbedaan Daripada Pagar Mesti Pagar Itu Yang Lama Sudah Saklak Nah Sekarang Ada Di Depan Menjolok Kepada Jalan Raya Oke Sehingga Jalan Raya Itu Badan Jalan Raya Itu Berkurang Oke Nah Hal Hal Seperti Inilah Menurut Saya Waktu Itu Ada Kita Kiring Di DPR Bahwa Jalan Nasional Itu Memang Dari Asnya 15 Meter Nah Akan Tetapi 15 Meter Disitu Kan Jalan Nasional Nah Akan Tetapi Dari Ini Kesini Saat Ini Dari Asnya Itu Ada Sekitar 10 Meter Oke Dari Dari Bahu Jalan Sampai Ke Batas Tembok Ini Patok Kurang Lebih 10 Meter Artinya Juga Kalau Menurut As Jalan 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 Nasional 15 Meter Kurang Lebih Menarik Artinya Ketika Ini Dilakukan Ini Masuk Lagi Patok Ini Masuk Ke Wilayah Jadi Artinya Patok Ini Pak Kalau Sudah Ada Pagar Baru Berarti Patok Ini Masuk Di Belakang Pagar Sehingga Kalau Kita Misalkan Naik Mobil Atau Jalan Kaki Nanti Patok Ini Tidak Kilihatan Lagi Sedangkan Patok Ini Merupakan Rampu Lalu Lintas Di Singkatan JKT Ada Angka Di Kilometer Kilometer Di Nanti Kalau Sudah Dipagar Ini Tidak Bakalan Kilihatan Lagi Kalau Suatu Saat Ini Sudah Dipagar Ini Didoser Habis Dimana Letak Daripada Perbatasan Lagi Oke Nah Hal-hal Seperti Inilah Yang Kita Apa Namanya Mendorong Kita Ya Ombo Menurut Undang-Undang Aja Kalau Memang Batasnya Tanah KS Tanah KS Kalau Tanah PU Tanah PU Kalau Menurut Saya Ini Masih Daripada Milik Tanah PU Secara Logika Secara Logika Saya Tapi Yang Pintar Itu Kan Mungkin Logika Lain Lagi Salah Penafsiran Saya Tidak Tau Jadi Mungkin Sahabat Lugas TB Bisa Jadi Bisa Jadi Pihak KS Sama PU Ataupun BPN Atau Apapun Tentunya Ini Harus Disampaikan Ke Masyarakat Keluarga Tentunya Untuk Supaya Kalau Ini Dilakukan Maka Patok Jalan Itu Yang Merupakan Kalau Kita Masuk Jalan Top Itu Ada Setiap 500 Meter Itu Ada Tanda Kilometer Sekian Kilometer Ketika Ini Dilakukan Akan Dertutup Jadi Pengguna Jalan Tidak Melihat Saya Ini Sampai Di Kilometer Berapa Ya Ya Secara Untuk Umum Untuk Penerangan Daripada Ini Berarti Tidak Ada Lagi Sudah Ditutup Oleh Pemagaran Daripada PT Krakat Atau Stil Nah Soal Itu Ditutup Apakah Menyalahi Atau Tidak Nanti Ahli Hukum Tapi Kalau Menurut Saya Menyalahi Tapi Nanti Ahli Hukum Mungkin Nanti Pak Hotman Pak Aris Bisa Menjelaskannya Oke Sahabat Dugas TV Siang Hari Ini Ada Lagi Dua Pertanyaan Yang Mau Saya Tanyakan Ke Bang Rega Yaitu Lima Kurang Lebih 57 Bangunan Kurang Lebih 57 Bangunan Dimana Rata-rata Ini Semua Adalah Pelaku Usaha Ataupun Masuk Anggota UMKM Ini Programnya Bapak Wali Kota Yaitu Untuk Mendongkrak Pengangguran Yang 25000 Mereka Menggalakkan Pemerintah Kota Celego Menggalakkan UMKM Ketika Ini Terjadi 57 Bangunan Tentunya Memiliki Tenaga Pekerja Di Sana Artinya Bukan Mengurangi Bahkan Menambahkan Pengangguran Pesan Kepada Pemerintah Wali Kota Celego Terkait UMKM Pak Wali Kota Yang Terhormat Pemerintahan Kota Celego Itu Penganggurannya Banyak Ini Sangat Kontradiksi Dengan Banyaknya Industri Industri Di Kota Celego Kalau Dibandingkan Dengan Karyawan Industri Itu Dengan Masa Kerja Atau Angkatan Kerja Itu Semestinya Terserap Nah Kalau Memang Tidak Bisa Dia Dipabrikan Paling Tidak Dia Rakyat Itu Mempunyai Inisiatif Atau Inisiasi Untuk Menciptakan Dirinya Pekerjaan Setelah Diciptakan Dia Menciptakan Dirinya Bekerja Dan Untuk Menapkahi Keluarkannya Jangan Dimatikan Nah Kalau Bisa Malah Dibina Nah Dibina Itu Sumber Dananya Dari Mana Kalau Memang Kuali Kota Tidak Punya Sumber Dana Paling Tidak Biarkan Dia Berusaha Nah Kalau Memang Dari Sisi Wali Kotanya Itu Menyalahi Baik Peraturannya Ya Kasih Peraturannya Kalau Memang Perizinannya Tidak Ada Kasih Perizinannya Itulah Bantuan Daripada Pemerintah Paling Tidak 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 Tandatangannya Dikasih Gitu Pak Wali Kota Seperti itu Oke Bang Boleh Bang Sejauh Sejauh Apa Perjuangannya Ketika Hari Selasa Akan Mengadakan Aksi Damai Aksi Damai Ke kantor Wali Kota Harapannya Ini Seperti Apa Kemauan Keinginan Daripada Masyarakat Atau Warga Yang Terdapat Ini Harapannya Adalah Memang Satu Itu Berakumulasi Akumulasi Disini Adalah Janji Pak Wali Kota Pada Saat Dia Mencalonkan Wali Kota Itu Janjinya Seperti Apa Itu Satu Yang Kedua Adalah Bahwa Di DPR Sudah Kita Hiri Bahwa Disitu Dinyatakan Oleh Komisi Satu Bahwa Akan Disetop Pekerjaan Ini Nah Akan Tetapi Sampai Saat Ini Pihak Yang Berwenang Yaitu Pak Wali Kota Dan Aparannya Dalam Hal Ini Adalah Termasuk Disitu Adalah Satpol PB Waktu Itu Kepala Satpol PB Mengatakan Apabila Dibongkar Akan Dibongkar Akan Tetapi Menunggu Perintah Daripada Bosnya Bosnya Disini Dalam Adalah Pak Wali Kota Berarti Disinilah Letak Daripada Kita Itu Menyampaikan Aspirasi Uang DPR Sudah Menyatakan Seperti Itu Kenapa Tidak Dijalankan Oleh Pak Wali Kota Hal Seperti Inilah Kita Perlu Berunding Bersama Mencari Solusi Yang Terbaik Kalau Memang Keinginan Mereka Kita Itu Dibinasakan Kita Terima Uang bagaimana Uang kecil Uang kecil Kan Begitu Akan Tetapi Kita Mencoba Jangan Menyalahi Rambu-rambu Hukum Yang Ada Secara Kriminal Nah Inilah Yang Kita Jaga Emosi Boleh Tapi Jangan Kriminal Seperti Itulah Oh Sahabat Nugas TV Dimanapun Anda Berada Bang Serega Dengan Kurang Lebih Masyarakat Yang menjadi Usaha Di sana Sudah Berkecampung Ada yang Puluhan Tahun Ada yang Terhitung Tahun Tentunya Ini Menjadi Menjadi Pendapatan Dan untuk Menghidupi keluarganya Ketika ada Surat dari KS ini Tentunya Menjadi Kehawatiran Bagi warga kita Dan juga Warga ini Saya lihat Yang kami Pantau media Mereka Mereka Ada yang Membayar Pajak juga Pajak Usahanya Dan juga Mau Mengikuti Arahan Untuk UMKM Jadi Semua Bangunan Ini Kurang lebih 57 Ini Anggota UMKM Tentunya Ini Berperan Dan Diminta Kepada Pemerintah Kota Celegon Tentunya Respon Cepat Terhadap Ini Dan Duga Juga Ketika Dijadakan Hearing Dengan DPRD Kota Celegon Dengan Komisi Satu Yaitu Bapak Haji Aspuling Juga Mengatakan Memohon Untuk Distop dulu Pekerjaan Itu Karena Dijuga Belum Memiliki Izin Mendirikan Bangunan Dan Juga Masih Ada Hal-hal Seperti Temuan Daripada Bapak Bang Sreger Dengan Kawan Seperti Ini Menjadi Penimbulan Suatu Kedepan Persoalan Yang Baru Nanti Ketika Ini Dilakukan Dipaksakan Maka Akan Timbul Suatu Persoalan Di Publik Karena Masyarakat Kota Celegon Boleh Dikatakan Seperti Kata Kang Dugas TV Dimanapun Anda Berada Dengan Bincang-bincang Ini Ada Suatu Apa Ya Artinya Pemahaman Baru Informasi Baru Bahwa Bang Sreger Ini Mewakili Dari Tadi Sudah Menceritakan Menceritakan Kronologinya Seperti Apa Dan Diduga Pihak KS Yang Terburu-buru Tidak Begitu Reaktif Ataupun Melihat Kondisi Karena Dipastikan Diduga Juga Belum Memiliki Inzin Mendirikan Bangunan Mungkin Terakhir Bang Sreger Apa Stegmennya Terakhir Ada Karena Ada Dua sisi Diminta Kepada Kami mohon Bukan diminta Dimohon Kepada Para pengambil Keputusan Daripada PT Krakatau Stil Kalau Memang Jalan Terus Pembangunan Ini Lengkapilah Perizinannya Itu Satu Untuk Dalam Sisi Pemerintahannya Terus Yang Kedua Adalah Kesisi Daripada Rakyatnya UMKM Ini Tolonglah Moralnya Ataupun Dari Sisi Ekonominya Tolong Ada Rasa Keperduliannya Bentuknya Seperti Apa Terserah Daripada Kemampuan Daripada PT Karakatau Stil Apakah Dana CSR Disalurkan Disitu Atau Bagaimana Itu PT Karakatau Stil Yang Lebih Tahu Apabila Kita Perlu Berdialog Lebih Detail Tapi Respon Cepat Saya Berterima Kasih Kepada Pak Pak Wali Kota Yang Terhormat Tolonglah Ada Rasa Perbundingnya Apabila Ada Kecepatan Di Masyarakat Kenapa Karena Ini kan Sudah Kita Hiring Kemana Mana Ini Di Masyarakat Ya di DPR Tolonglah Respon Cepat Demikian Terima Oke Sahabat Nugas TV Karena Waktu Sudah Masuki Selat Jumat Sahabat Nugas TV Saya Berjalanan Pulang Ke Sumatera Utara Ada Suatu Daerah Itu Di Panjang Jalan Itu Kurang Lebih 2 Kilometer Itu Tanah Negara Tapi Pihak Pemerintah Daerah Sempat Mendirikan Bangunan Bangunan Untuk Usaha Usaha Kecil Dan Hiduplah Daerah Itu Ini Masyarakat Warga Kita Celegon Pengsreder Dengan Warga Lain Sudah Melihat Pemagaran Tembok KS Tentunya Ini Tidak Dibangun Lagi Mungkin Jangka Waktu Yang Lama Mereka Meminjam Uang Atau Uang Simpanannya Untuk Menjadikan Bangunan Dengan Tujuan Apa Memhidupkan Keluarganya Ternyata Selang Belum Ada Setahun Ada Surat Untuk Pembongkaran Untuk Memajukan Pagar Ini Menjadi Polemik Di tengah-tengah Masyarakat Sampai jumpa Sahabat Lugas TV Tunggu Konten-konten kita Berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa